IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sudara-sudara Terjumpa dalam IMPACT FAMILY Sudara Pernah tidak Sudara disebut orang Sebagai pembawa Damai Tuhan Yesus Mengajarkan dalam khutbahnya Di bukit ayat Sembilan Mengatakan Berbahagialah atau Diberkatilah orang yang Membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Sudara Mengapa pembawa damai Disebut anak-anak Allah Karena di Yohanes Fatsal 1 Ayat 12 Yohanes mengatakan Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu mereka yang Percaya dalam Namanya Jadi kalau kita Sudah percaya Sudah menerima Kristus Sebagai Tuhan kita Kita hidup di dalam Kristus Kita itu disebut Anak-anak Allah Dan Orang yang membawa Damai Mereka juga disebut Anak-anak Allah Kita mendapat Kalau kita dalam Kristus kita mendapat Kuasa untuk menjadi Anak-anak Allah Dan kalau kita Membawa damai Disebut Anak-anak Allah Nah sudara Apa hubungannya Kalau kita Membawa damai Itu contohnya Contohnya Presiden Jokowi Berusaha Menjadi pembawa damai Dia pergi ke Ukraina Dan Rusia Untuk mendamaikan Dua orang yang Sedang Bertengkar Yang sedang Musuhan Ya Sehingga tidak ada Damai Disana tidak ada Damai Jadi dia berusaha Supaya mereka Berdamai Jadi itu Membawa damai Ya Dan Tuhan Yesus Mengajar Karena Tuhan Yesus Sendiri adalah Pembawa damai Dia mendamaikan kita Dengan Allah Dulunya kita ini Orang berdosa Tidak bisa diterima Orang berdosa itu Tidak bisa diterima Mendapatkan hidup yang kekal Tidak bisa diterima Di dalam kerajaan surga Tetapi Yesus sudah rela Mati Bagi sudara dan saya Menjadi Penebus dosa Ya Jadi dosa kita Ditebus Sehingga Kita Permusuhan Dengan Allah Itu Dihapuskan Didamaikan Didamaikan Dengan Darah Kristus Dengan pengorbanan Tuhan Yesus Jadi kita menjadi Pembawa damai Itu perlu berkorban Juga ya Mungkin kalau zaman sekarang Berkorbannya Waktu Berkorbannya mungkin Tadinya kita Khawatir Takut Tapi akhirnya Kita Berani Ya Karena tahu Pembawa damai Itu memang harus Ada pengorbanan Sudara yang sederhana Dalam kehidupan kita Sehari-hari Itu Pembawa damai Kalau orang hatinya Gundah Hatinya gundah Kita bisa memberi Nasehat Sehingga dia memiliki Damai Sejahtera Itu kita Pembawa damai Bisa juga Kalau orang Yang sedang Lapar Ya Gak punya makanan Haus dan lapar Atau orang Tidak punya Pekerjaan Kita Memberikan Sesuatu Kepada mereka Sehingga mereka Bisa Tadinya Mungkin hidupnya Waduh Orang Kelaparan itu kan Bingung ya Karena rasa lapar Ingin makan Kita memberi makan Jadi hatinya dia damai Atau orang yang Tidak punya pekerjaan Diberi pekerjaan Hatinya damai Nah Jadi Membawa damai itu Bisa juga dulu ya Anak saya itu pernah Dinobatkan Menjadi pembawa damai Di Di Apa Universitasnya Oleh Rektornya Kenapa Karena Di sekolah itu Dulunya tidak ada Kelompok Babel study Dia mengadakan Kelompok bersama dengan Orang Indonesia Yang hanya 5 orang Kemudian Teman-temannya itu Membawa temannya Yang dari India Yang dari Jepang Yang dari Korea Atau dari Taiwan Dari Amerika Ya Sehingga Mereka Ada Persekutuan Dan orang-orang itu Karena bersekutu Kan mengenal Tuhan Yesus Dan juga mereka Jadi akrab Satu dengan yang lain Itu Pembawa damai Ya Nah Sudara Sudara juga bisa Menjadi pembawa damai Lakukan yang sederhana Di dalam keluarga Supaya Kalau ada Salah paham Didamaikan Ya Antara anak Bisa menjadi pembawa damai Kalau orang tua Sedang Bertengkar Ya Ribut Sudara bisa menjadi Pembawa damai Begitu juga Antara anak Teman sekolah Mungkin Suami istri Siapa saja Kalau sudara bisa Mendamaikan Ya Mendamaikan Itu sudara Pembawa damai Nah Jadilah pembawa damai Supaya kita disebut Anak-anak Allah Terima kasih Tuhan Karena Tuhan Mengajarkan Supaya kami ini Menjadi Pembawa damai Memberikan damai Kepada orang Di sekeliling Kami Supaya Kami ini Disebut Anak-anak Allah Terima kasih Tuhan Atas kebaikan Tuhan Mau menyebut kami Sebagai Anak-anak Allah Kami sungguh Mendapat kuasa Terima kasih Tuhan Supaya kami Dapat hidup Sesuai dengan Kehendak Tuhan Dan melakukan Ajaran-ajaran Tuhan Demi nama Yesus Kami berdoa Amin Nah sudara-sudara Ya Berusaha Untuk Menjadi Pembawa damai Dan Tuhan Memberkati Sudara dan saya Karena kita disebut Anak-anak Allah Sampai jumpa Ciao